Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mendegaskan sikap netral TNI dalam pemilu 2024. Ia juga membantah adanya tekanan terhadap Panglima terkait pelaksanaan pemilu mendatang. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membuka poskop pengaduan masyarakat tentang netralitas seluruh anggota TNI maupun ASN di lingkungan TNI pada pemilu 2024. Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono berharap kepada masyarakat agar bekerjasama melaporkan anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis. Selain menegaskan netralitas pelajuri TNI, Panglima juga membantah adanya tekanan yang ditujukan terhadap petinggi TNI dalam proses pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini kalau ditanya tentang penekan, enggak ada itu yang menekan-nekan saya. Ya saya santai-santai aja, enggak ada yang menekan. Alhamdulillah enggak ada penekanan-penekanan itu karena saya dari awal sudah saya sampaikan bahwa TNI netral, netral, dan netral. Maksud saya sudah menyampaikan netral, maksud ada yang menekan-nekan. Kalau netral ya enggak ada yang menekan. Ya Alhamdulillah enggak ada. Ya mudah-mudahan enggak ada. Ya mudah-mudahan enggak ada karena TNI harus fokus pada tugas pokok yang lebih besar diantara yang menjaga kedaulatan tadi, menjaga keutuhan NKRI, melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Selain menyiapkan posko pengaduan, TNI juga menyiapkan prosedur pelayanan bagi pengaduan masyarakat yang akan ditindak lanjuti dalam waktu 1x24 jam. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan.